Halo Sakitarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Seperti apa? Desember Anda? Love life kah? Rejeki kah? Mari kita mulai. Terima kasih. Dan bisa terrealisasi di sini, saya rasa. Dan saya lebih melihat beberapa dari Anda mungkin untuk perjalanan-perjalanan yang menyenangkan, mengembirakan. Ini lebih bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Beberapa dari Anda single, sepertinya akan bertemu dengan seseorang yang akan menghangatkan hati Anda. Beberapa dari Anda yang memiliki banyak hubungan, dalam hal ini mungkin single yang memiliki banyak hubungan, Entah apapun istilahnya, friends on kah, atau mungkin kenalan-kenalan kah, yang kenalan-kenalan, but semuanya terhitung dekat. Bagaimana istilahnya? Untuk Anda yang single, dan memang mungkin situasinya seperti itu, memiliki banyak teman dekat, Saya rasa di sini akan berlabuh pada seseorang. Dan beberapa dari Anda mungkin akan mendapatkan judge atau apa ya, mendapatkan stempel bahwa Anda telah mem-PHP seseorang. Seseorang, atau mungkin beberapa dari mereka, sangat merasa tersakiti oleh Anda. Di sini seperti rangkaian yang saya sampaikan, ya karena Anda dekat dengan banyak orang, dan mungkin menimbulkan salah paham, bagi mereka, membuat harapan terhadap mereka, entah Anda sadari atau tidak Anda sadari, Saat Anda berlabuh kepada seseorang di antara mereka, maka yang lainnya, yang sudah memiliki harapan terhadap Anda, akan sangat merasa tersakiti, atau vice versa. Beberapa Anda mungkin akan sangat merasa tersakiti karena berhubungan dengan seseorang yang memiliki banyak hubungan. Dan ceritanya seperti tadi. Hanya terbalik saja. Baiklah. Dan pada akhirnya, untuk Anda-Anda yang merasa tersakiti di sini, akan menutup buku, akan meninggalkan, akan membuka lembaran baru, tidak akan menoleh lagi ke belakang, seandainya pun dia mungkin hadir kembali kepada Anda, dalam bentuk apapun itu. Pertemanankah dia tetap menawarkan hubungan baik dengan Anda dalam bentuk pertemanan? Pertemanan saya rasa di sini, Anda sudah menutup buku untuk dia tersebut. Oke. Atau mungkin di sini, ya vice versa. Anda mungkin tetap akan menjalin pertemanan dengan konteks seperti itu dengan orang tersebut, tapi tampaknya, sorry to say, mungkin dia menutup hatinya, menutup buku hubungannya dengan Anda. Jadi, untuk beberapa dari Anda di sini yang memang terlibat konflik, mungkin untuk bulan Desember ini, saya rasa Anda-Anda, walaupun ada rasa kangen, rindu, ingin terjadi kerucukan kembali, menyudahi peperangan di antara kalian, but, mungkin untuk Desember ini, hati Anda-Anda masih sama-sama geras. So, demikianlah adanya, akan saling, yang blokir-blokiran, masih akan saling blokir, yang no komunikasi, seperti itu, yang bertengkar, masih emosi tinggi, seperti itu. So, jika tidak ada yang memulai untuk mencairkan suasana, maka tetaplah seperti itu adanya, selama bulan Desember. Oke. Ya, emosi masih tinggi, dan ditambah, tampaknya di sini sama-sama keras. Dan, untuk beberapa dari Anda, yang memiliki hubungan, melelahkan selama ini, khususnya mungkin masih berpacaran, sudah terjadi pengkhianatan, tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan, dengan seseorang akan meninggalkan lainnya. So, memang terjadi pengkhianatan di sini, bukan sekedar PHP, atau salah persepsi, salah tangkap perasaan, sedikit berbeda, kes. Di sini mungkin lebih banyak, hubungan yang melelahkan, pengkhianatan, sudah sering mengalah, sering yang mengalah, sering yang memperbaiki, dan lain semacamnya, mungkin, ditambah masih berpacaran, lebih banyak untuk, meninggalkan hubungan, memilih untuk meninggalkan hubungan. Ya, saya rasa seperti itu. Berfokus kepada, masalah diri sendiri, atau, masalah rejeki, keuangan, bisnis, dan karir Anda. Untuk healing, bisa juga untuk beberapa dari Anda, meninggalkan, dan, dalam proses penyembuhan diri, melakukan hal-hal yang Anda sukai, mungkin salah satunya juga bisa bertamasi, dengan orang-orang yang, Anda kasihi, di sini mungkin keluarga Anda, karena mungkin sudah tidak ada pasangan, bisa juga seperti itu. melakukan perjalanan, menikmati hasil kerja keras Anda sendiri, mengingat mungkin beberapa dari Anda, tidak ada pasangan, entah karena memang masih single, belum menemukan yang tepat, atau memang, setelah, melakukan perpisahan, atau karena memang sedang, hubungan sedang dingin, maka, melakukan perjalanan, atau, menyenangkan diri sendiri, tanpa pasangan. Bisa juga seperti itu. Ya. Kita coba lihat untuk, King of Pentacles, di sini saya belum membaca, mengenai masalah keuangan. But, saya akan melihat, King of Pentacles dahulu, berhubungan dengan apa yang saya sampaikan, Judgment, Name of One, Judgment, dan Nine of Swords. So, walaupun mungkin menampilkan, penampilan yang baik-baik saja, tampaknya seseorang di sini, yang tadi saya sampaikan, sedang meng-healing, dan lain semacamnya, jika kasusnya adalah bertengkar, sedang crash, berkonflik, saya sudah sampaikan tadi, sebenarnya ingin adanya perdamaian kembali, tapi, sesuatu masih menahan, dan, hari-harinya merasa kesepian di sini. tersiksa tanpa pasangannya. Sebenarnya seperti itu, walau yang dia tampilkan, baik-baik saja. Baiklah, kita coba lihat untuk masalah, rejeki, pekerjaan, keuangan, bisnis, karir Anda yang tidak terbaca di sini. lebih ke arah hubungan, dan Anda-Anda yang single. Tadi saya sudah sampaikan belum ya, untuk Anda-Anda yang single, potong saja, untuk yang memiliki banyak hubungan, kita potong saja, benar-benar single, akan bertemu dengan seseorang, yang menghangatkan hati Anda. Dan semoga memang ada hubungan yang lebih, intens setidaknya, seperti itu. So, untuk masalah keuangan, di sini walaupun sedikit terbaca, sesuatu yang baru. Ya, mungkin Anda perlu melakukan sesuatu yang baru di sini. Jika keuangan Anda stuck, terhenti, berjalan mundur, merugi, perlu melakukan sesuatu yang baru. Penambahan modal, jika memang diperlukan, atau mungkin meninggalkan di sini. Mengganti pekerjaan, mengganti profesi. Memang di sini, memerlukan sesuatu. Itu yang baru, yang perlu dilakukan. Mengganti cara berpromosi, mungkin untuk wira swasta semacam itu. Mengganti, apa ya, mengganti kemasan, mungkin mengganti, ya, melakukan perubahan dan pembaharuan. That's the point. Dan untuk Anda yang baik-baik saja, is congratulations. Di sini lebih terbaca untuk, memang keuangan yang sedang tidak baik, dan hal-hal tersebut yang perlu dilakukan. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.